Intro Nah, masih bersama Joshua dan juga kelahirin, kita sekarang baru membahas Regunada Regunada, ini lucu banget namanya ya Masa sih? Regunada Ini berdua doang atau? Berdua aja Regunada? Regunada Apa? Regunada itu apa? Regunada sebenarnya band yang isinya kami berdua aja Maksudnya asal namanya, kelompok, irama, gitu Iya, maksudnya gak pengen nama yang Iya, kayak gitu lah, kayak grup note lah istilahnya bahasa Indonesia aja Regunada Ini udah berapa lagu yang tercipta? Oh, kita udah dua Kesannya banyak ya Dua ciptaan siapa, Josh? Kami berdua, Josh Yang bikin Claire, ini emang sebelumnya pernah ciptain lagu? Enggak Baru sekarang ini? Iya Tau gak kalau dulu Josh suatu penyanyi cilik? Tau gak? Tapi ini proyek musik bersama Regunada Lagunya, judulnya apa? Pasti unik juga nih Iya, yang ini single kedua sekarang lagi baru rilis judulnya Bayar Tuntas Rindu Iya kan? Bayar Tuntas Rindu Tadi gue sempet dengar bercerita soal kayaknya pasangan yang satu melanglang buana kemana Iya, betul LDR lah lebih ke LDR LDR Joss, tapi apa-apa, apa dan siapa dan kenapa tercetus Regunada? Kenapa mau pikiran gitu? Iya, jadi sebenarnya Regunada tuh saya butuh banyak hal untuk bisa ngiket dia biar gak kemana-mana Biar putusnya susah Biar putusnya susah Iya juga ya Jadi kalau mau putus, aduh ada band lagi susah Jadi dari situ sama-sama suka musik, akhirnya coba-coba bikin lagu, bikin musik, recording semuanya serba sendiri lah gitu kan Proyek sendiri semua Sendiri semuanya, jadi kami covernya Iya ngedesain covernya juga Claire-in sendiri, bikin logo juga Apa sih, coba enaknya apa sih, ini kan proyekan bersamaan Iya Menurut lo enaknya apa Joss? Enaknya jadwal lebih fleksibel ya Jadi gak ribet gitu, semuanya berdasarkan emang sama-sama pengen sense of belongingnya lebih ada Conflict of interest pasti selalu ada lah ya Ada sih, tapi gak pernah jadi masalah ya Tapi jarang banget sih Gak pernah jadi masalah gimana-gimana Ketika lagi ada masalah kalian harus Berantem Podcast-an Iya gak pernah sih Gak pernah Berantem pun hampir jarang lah Jarang, gak pernah? Iya gak pernah Nice, nice, nice Sayang gak sih Nah ini kita mau kasih tau di Tonight's Pedia pasangan yang berkolaborasi dalam proyek musik Nah itu dia Ada selain kalian juga Siapa aja sih, silahkan madame Hinata Dan siapa ini? Mistoria Oh Mistoria Aku Mistoria Mistoria dan madame Hinata akan kasih info di Tonight's Pedia Kalo ngomongin soal duet Ya banyak sekali duet-duet yang fenomenal bisa dibilang Kalo di musisi mungkin rezeki mereka ketika berpasangan bisa dibilang Makin makin jadi gitu Jauh lebih terkenal atau gak Apapun yang mereka lakuin bersama-sama tuh pasti lebih pecah gitu Lebih sukses Betul Yang pertama tuh ada pasangan dari mancanegara madame Ada Beyonce dan juga Jaycee Jadi pasangan musisi ini ya itu kita udah kenal banget lah Beyonce sama Jaycee Keduanya pertama kali berkolaborasi pada single berjudul Crazy in Love Apa tuh? Bukan Crazy in Love Oh, Bunny and Clyde Yang dirilis pada tahun 2002 Nah ini single pertamanya mereka untuk berkolaborasi Dan berjudul berikutnya bisa baru tuh Crazy in Love Jadi mengantarkan mereka pada penghargaan Best R&B song and best rap and song collaboration Di Grammy Awards tahun 2002 Eh 2003 Sorry 2003 Mereka sama-sama udah Udah terkenal Besar-besar Gabung makin-makin Makin terkenal lagi Namanya udah besar-besar Ini nomor-nomor besar tapi ternyata ada juga kan yang Kalo misalnya di satu pekerjaan gak bisa digabung Ada tuh yang kayak gitu-gitu Ada Ini tuh bisa dia Kalo berikutnya Shawn Mendes sama Camila Cabello Camila Cabello Camila Cabello Cabello Bukan Cabello ya Ngomongnya Cabello Cabello Shawn Mendes dan Camila Cabello Satu lagi nih pasangan musisi mancanegara Yang sedang hangat jadi perbincangan Mungkin ada yang bilang kalo mereka berpasangan Kan isu berpacaran mereka ada yang bilang itu kayak settingan Ada gimmick Settingan Gimmick Tapi mungkin karena gimmick mereka tersebut bisa jadi gimmick Tapi karena kolaborasi mereka Akhirnya yang lagu terakhir itu single mereka itu bener-bener berhasil Tapi sebelumnya mereka pernah ngeluarin single juga berdua duet Di tahun 2015 Cuman gak sesukses yang sekarang Mungkin sekarang karena ada bumbu-bumbu mereka berpasangan Akhirnya malah lebih sukses lagi Itu Oke Senyorita 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 pernah kita undang kesini kan Itu single rita Senyorita 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 Itu single keduanya emang yang senyorita itu bener-bener sukses Ketika mereka diisukan emang berpacaran Itu Yang berikutnya Yang berikutnya ternyata masih kita kelola lagi Masih kita cari lagi Masih kita keluk lagi Ada Siapa lagi ya Ada referensi gak Pasangan makin hit. Sebenarnya gak harus dari musisi ya. Misalkan mereka bisa jualan makanan, restoran yang terkenal karena atas nama mereka. Oh Vincent dan Vivi. Setelah Vincent menikah dengan Vivi, Vincent kaya ya. Gak contohnya misalkan Anang Hermansyah sama Ashanti. Ashanti kan dulu pernah ngeluarin single. Tapi pas mereka menikah, ngeluarin duet lebih terkenal lagi. Bahkan Anangnya pun bersinar. Kenapa mas Anang rambutnya begitu hijau begitu tuh? Kan Anang hijau. Anang hijau. Kan kan mencintakan. Dia mengikuti gaya merah ya. Enggak, ini mungkin aural terinfluensi ya dari bapaknya. Jadinya dia cari pacar yang rambutnya hijau juga kayak Atali kan. Oh iya. Dia lihat bapaknya kan rambutnya hijau. Kamu nih mulutnya ya. Kan gak ada yang salah. Iya benar. Tapi emang benar menurut gue Anang Ashanti. Dulu Ashanti sering banget kan dia sempat ngeluarin single. Ngelarin album bahkan gak kedengeran namanya ketika bergabung sama. Ketika berjodoh dengan Anang. Anangnya pun mencuat Ashantinya pun. Tapi dulu Anang sama, ah sudah lah gak usah. Sama Miss Dayanti dulu kan. Ya hit juga kan. Hit tapi gak se-hit. Single-singlenya juga dulu gue hafal semua. Tapi gak sekarang gitu dia pernah single sendiri pun jadi gitu. Tapi Anang dulu malah lebih sering ngeluarin. Oh ya oke oke oke. Oke sekian dari Miss Korean dan juga Madam Binata. Kita kembali lagi kepada pencana Destas. Terimakasih kepada Miss Korean. Thank you. Joshua, terima kasih banyak udah datang Tuntas Rindu untuk sukses buat Regunada, sukses juga buat single barunya, kita mau denger lagunya dong, silahkan bersiap-siap, bayar Tuntas Rindu, silahkan bersiapnya, silahkan kesana Joshua, sini sini silahkan, 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 ya, oke, terima kasih buat semua Tuntas Rindu, terima kasih buat My Own Music dan juga semua kru, kita tutup malam hari ini dengan Regunada, bayar Tuntas Rindu, Daaah! Ada jarak antar kita Aku bumi kau matahari Kau disanaku disini Memandang langit yang sama Zona waktu yang berbeda Ku berkelana ke ujung dunia Demi menatap masa depan kita Jangan cemburu juga curiga Ini hanya sementara Sabar sejenak sayangku Baik-baik kau jaga dirimu Bila ada orang lain Ria lembut atau yang maskulin Menggodamu ingat kau jangan main-main Dan jika ada gadis cempil Sudah stabil atau masih labil Menggodamu ingat lagi janji kita dahulu Kau berkelana ke ujung dunia Demi menatap masa depan kita Jangan cemburu juga jangan cemburu Jangan cemburu juga curiga Ini hanya sementara Sabar sejenak sayangku Baik-baik kau jaga dirimu Bila ada orang lain Ria lembut atau yang maskulin Menggodamu ingat kau jangan main-main Bila ada gadis cempil Sudah stabil atau masih labil Menggodamu ingat lagi janji kita dahulu Oh 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 Oh